Ketua Dewan Pembina Garuda Nusantara Akademi Prabowo Subianto menghadiri gelaran turnamen Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto di lapangan Nusantara Polo Club Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 16 Juli. Prabowo Subianto hadir bersama Ketua PSSI, Muhammad Iryawan. Pemirsa saat ini kami berada di Nusantara Polo Club di kawasan Bogor, Jawa Barat dan tadi pada pukul 12.54 pada Sabtu 16 Juli 2022, Pak Prabowo Subianto selaku penggagas dari acara Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto Masukabi ini sudah hadir di kawasan Nusantara Polo Club 2022 ini. Dan memang kalau misalnya kita berbicara tentang Nusantara Open 2022, tadi Pak Prabowo Subianto saat tiba di kawasan ini, ini langsung memasuki ruangan khusus yang memang sudah disediakan oleh tim Panitia di kawasan Nusantara Polo Club di kawasan Bogor, Jawa Barat ini. Dan memang kalau misalnya tadi kami mendapatkan informasi, ini Pak Prabowo daripada saat tiba ini langsung menuju ke ruangan khusus yang disediakan oleh tim Panitia untuk melakukan penandatanganan MOU ataupun penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai penggagas dari Nusantara Open 2022 Piala Prabowo Subianto dan juga ini dengan sejumlah pihak terkait ya itu Menpora, ada Zainuddin Amali dan juga ada pihak dari PSSI. Memang ini acara dilakukan di ruangan khusus mengingat kondisi di luar ruangan pada saat ini kami melaporkan ini situasinya sudah digoyur hujan seperti itu sejak pagi hari tadi. Dan memang kalau misalnya kita berbicara Nusantara Open 2022 ini tidak lepas dari keinginan Bapak Prabowo Subianto pada saat dirinya berkunjung ke Universitas Pancasila Jakarta pada beberapa waktu lalu yang menginginkan ataupun ingin mendirikan klub sepak bola bernama Yud Nusantara. Jadi ini merupakan kegiatan ataupun suatu rangkaian acara yang bisa dibilang akan menuju ataupun membuat dari klub sepak bola itu sendiri. Demikian laporan kami dari kawasan Nusantara Polo Club, kawasan Bogor, Jawa Barat. Syamsu Amin Fauzi Irawan melaporkan.